Tribuners, seorang warga berinisial S yang diduga pengirim paket yang meledak di asrama polisi Sukoharjo diamankan anggota Polres Indramayu pada Minggu 25 September 2022. Hal itu dikonfirmasi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tumpo. Kini Tribuners S diamankan di Polres Indramayu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, isi dari paket yang meledak di asrama polisi Sukoharjo, Jawa Tegah berisi bahan-bahan petasan. Kepolda Jawa Tengah, Irjen Pond Ahmad Lufi menyebut pihaknya menemukan empat kantong bubuk hitam seberat satu ons di dalam paket tersebut. Selain itu, kata Lufi, terdapat juga ucang atau sumbu petasan di dalam paket tersebut di Tribuners. Entah bagaimana ceritanya, barang bukti sitaan itu bisa sampai di asrama polisi Grogol Sukoharjo dan kemudian meledak. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di asrama polisi Sukoharjo, Telukan Grogol, Jawa Tengah pada minggu 25 September 2022, sekirap pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait adanya ledakan di asrama polisi itu dibenarkan oleh Mabes Polri. Akibat ledakan itu, satu orang anggota polisi terluka di bagian tangan. Saat ini, anggota itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Bribka Dirgantara menjadi korban ledakan paket yang berisi bahan baku pembuat petasan. Ia mengalami luka bakar dan berdarah usai paket yang dibuka meledak. Paket itu meledak di asrama polisi Grogol Indah di Desa Telukan, Kejamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dikimpun TribunSolo.com, benda yang meledak merupakan paket di dalam kardus warna coklat. Ada pun pernah itu tribuners diterima Bribka DP atau Dirgantara yang berusia 35 tahun anggota Polresta Solo. Korban menerima sebuah kiriman paket dari Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!